selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi buah sawit juga sedikit licin sahabat bit tengah jadi kita harus mempunyai alat yang tajam semua seperti itu oke oke teman pak tengah potong buah sudah sampai disini berarti kita bisa mulai rutinitas kita hari ini oke sahabat bit tengah sekarang bit tengah dengan pak tengah dan teman teman sudah berada di lepangan ya di tempat kita mengupah potong buah sawit sahabat bit tengah bisa lihat disana pak tengah sudah mulai potong buah sawit ya sahabat bit tengah dan sahabat bit tengah seperti inilah tempat kita keseharian kita untuk upah potong buah sawit ya sahabat bit tengah kita akan tutup buah sawit terus Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sahabat Bik Tengah, seperti biasa, Pak Tengah memotong bungupah buah sawit, Bik Tengah memungut buah sawit yang rontok, lumayan bisa membantu beban Pak Tengah ya, Bik Tengah bersyukur bisa membantu Pak Tengah. Jadi seperti inilah kegiatan Bik Tengah, sahabat Bik Tengah. Bik Tengah Sudah mulai potong buah sawit sampai di tengah. Selamat menikmati. 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 Dan sahabat Bik Tengah, disini memang kalau pokoknya belum tinggi, kita bisa gunakan dodos. dan jika yang tinggi, kita gunakan egrek ya, sahabat Bik Tengah. Jadi setiap patengah bekerja, memang patengah membawa dua alat ya, satu dodos, satu egrek ya, sahabat Bik Tengah. Seperti itu. dan sahabat Bik Tengah. Buah yang dipotong empat tengah juga sudah ada yang keluar ya, seperti ini. dan sahabat Bik Tengah. dan sahabat Bik Tengah. Oke, sahabat Bik Tengah, dan karena hari juga sudah hujan, jadi patengah juga sudah membawa alat-alatnya untuk memotong sawit ya, seperti itu. Ngodong bang? Ngodong? Oh, satu lahan ngodong. Ya oke, sahabat Bik Tengah, karena hari hujan, Bik Tengah tanya kepada Pak Tengah apakah sudah siap? Kita pindah ancak, karena hari juga sudah hujan, mungkin kita istirahat dulu ya, sahabat Bik Tengah. Hari juga sudah hujan, Pak Tengah sama Pak Bik Tengah kehujanan ya, karena motong was sawit, dan karena hari hujan, Bik Tengah juga cuma dapat sekarung, tapi itu Bik Tengah juga bersyukur ya, dan kita mau menyiapkan makan siang ya, sahabat Bik Tengah. Jadi sampai disini dulu perjumpaan kita, tetap bersyukur, nikmati hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Maju wa jua horas, sampai jumpa!